Intro Nah ketika saya duduk di sebuah tempat duduk Eh tiba-tiba ada kucing duduk di samping saya Ya udah karena duduk di samping saya Saya pegang selus-elus Yulus-elus Diam aja dia Ada rasa penasaran Karena saya yakin di tubuh kucing itu juga ada data Karena kucing kan terbuat dari sel Sel ada molekul Berarti disitu juga ada DNA sih Ya saya coba komunikasi secara batin Diam-diam saya komunikasi Maaf ini rasa saya Tetapi saya yakin rasa ini bagi saya adalah benar Jadi kalau para sahabat tidak percaya Boleh tidak percaya Dan tidak usah percaya juga gak apa-apa Jadi saya ajak bicara nih si kucing ini Dia ajak bicara oleh saya Ini ada saksinya kemarin Ada saksinya karena tiada saya tidak sendiri Nanti boleh tanya deh yang bareng dengan saya Jadi saya usap-usap padahal saya baru kenalan sama dia saat itu Lalu terbacalah data itu Mohon maaf Jadi dia itu Adalah sebuah ruh Dan ruh ini dulu pernah Hidup Pada casing Manusia Manusia yang ditakdirkan Memiliki Dari sekian banyak Pemilik dari tanah itu Resto itu Jadi dia adalah salah satunya Yang pernah ketitipan memiliki Resto itu Di zaman dulu Jadi saat itu Ya kata dia Si Resto itu berpindah tangan pada orang lain Tetapi dengan cara yang Tidak sah menurut dia Dan dia saat itu Tidak bisa melepaskan itu Begitu saja Jadi terjadi kemelekatan yang sangat hebat Kepada dia Kepada yang dimilikinya itu Dan tiba-tiba dia sakit dan kemudian meninggal Nah saat meninggal itu Dia tidak bisa melepaskan Kepemilikannya Nah itu yang menyebabkan Kemudian dia harus terdegradasi Memasuki tubuh yang sekarang Kira-kira globalnya begitu Lalu saya mulai makan Saya pesan ikan Karena saya tidak makan daging Saya pesan ikan Nah selesai saya makan satu ikan Saya ditawari lagi Mau nambah gak ikannya Nambah lah Karena ikannya kecil Dikasilah dua lagi Ikan Ikan nila Itu Nah kan ada kepala ikan tuh Yang sudah saya makan Satu yang pertama Nasi kepala ikan itu Kemudian diambil Oleh Yang memiliki Resto itu Dikasilah sama kucing yang disamping saya itu Dia gak mau Saya gak mau kepalanya katanya Nah karena ada dua ikan yang Buat saya Saya bilang sama dia Udah kita berdua aja nih Kamu satu Saya satu Saya kasih yang baru Begitu dikasih yang baru Dia juga Jadi manja Dicium-cium Nah saya menangkap lagi Bahasa dia Tolong dong katanya Dipisahkan Dagingnya Udah akhirnya Saya ambil dagingnya Saya kasih dia Mulai makan Jadi manja Sebilang kamu Baru makan Gak mau makan kepalanya Dan yang luar biasa Sepanjang saya makan Dia tidak mengganggu Biasanya kebanyakan kucing Kalau kita lagi makan Ada bau amis Dia naik ke meja Mau ngambil Sopan saya disini Jadi saya sambil makan Dia terus diusap Jadinya saya penasaran Saya pengen tahu Apa yang menyebabkan Kamu tinggal disini Saya tengadahkan Si Kepalanya Sambil diusap Kenapa kamu tinggal disini Dia berkaca-kaca Sampai Ada seorang sahabat Yang melihat Loh itu kucing kok nangis Ditanya sama saya Berkaca-kaca Dan dia mengatakan Saya tinggal disini Karena saya tidak bisa Melepaskan Kepemilikan saya Terhadap ini Nah saya jadi ingat ya Ada satu pernyataan Orang bijak Yang sudah mencapai Kebijaksanaan utuh Beliau mengatakan Kesadaran terakhir Seseorang Ketika dia meninggal Akan menjadi Kesadaran awal Saat dia lahir kembali Jadi semacam portal Nah dunia sain Sudah banyak yang membuktikan Bahwa Ada orang sakit Bertahun-tahun Dan ternyata Sakitnya tidak sembuh Ternyata Begitu di hipno Ya Dia itu dulu Pernah ketumbak Saat dia berperang Pas ketumbak kakinya Ketika kakinya tertumbak Mungkin ada racun Kemudian saat itu Dia sakaratul maut Tapi saat itu Dia tidak bisa menerima Kematian Karena tumbak itu Tidak bisa melepaskan Kemelekatannya Apa yang terjadi Tetap dia meninggal Tetapi tidak menerima itu Yang menyebabkan Sakit yang dia derita Terbawa ke kehidupan Yang sekarang Dan ternyata Begitu dia menerima Dengan utuh Si sakitnya itu Bisa sembuh Tanpa diobatin Hanya dengan Menerima Nah itu yang namanya Sakit karena karma Ini sain ya Dan contoh-contoh Yang semacam ini Sudah banyak Ya Datanya Cuman kalau saya bicara Ini terlalu banyak Nanti Kajian kita Jadi tidak masuk Ke intinya Terima kasih